Halo Virgo, ini adalah genre love reading berpasangan, tentu tidak akan selalu resonate, sesuai dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Saya akan letakkan tebaran kiri dan kanan, biasanya sebelah kiri adalah untuk Anda, but tidak menutup kemungkinan bisa terpulak balik, baiklah, yang sebelah kanan adalah pasangan Anda, mari kita mulai. Seseorang di kiri, seseorang di kanan, Baiklah, saya rasa di sini untuk beberapa di Anda mungkin ini adalah hubungan yang berliah, hubungan yang mungkin, hubungan yang kurang dewasa, oke. Dan saya rasa untuk Anda yang ada di sebelah kiri, entah kenapa ada gambaran, ada sedikit mungkin ingin meninggalkan hubungan ini. Seseorang yang ada di kanan, saya rasa seseorang yang bertipe minim tanggung jawab. Bisa juga di sini, dia menyeret, dia sudah memiliki pasangan, dan dia menyeret Anda masuk ke halamannya. Anda, pasangan Anda, yang menyeret Anda masuk ke halamannya, di mana dia sudah berpemilik, apakah pernikahan, apakah berpacaran. Anda berada dalam hubungan cinta segitiga, untuk beberapa dari Anda. Jikapun di sini tidak berhubungan dengan cinta segitiga, ada tanggung jawab yang kurang dalam hubungan ini. Sehingga mungkin hubungan sering menyesakan dada, bermasalah, on-off, freak, bahkan untuk beberapa dari Anda, beberapa dari Anda menjalani hubungan yang LDR. Ada di sini mungkin yang belum pernah bertatap muka karena melalui sosial media saja. Awal-awal hubungan mungkin fast respon, tapi seiring berjalan waktu, beberapa dari Anda merasa slow respon. Beberapa dari Anda mungkin tidak tahu Anda masuk ke halaman orang lain. Bisa juga. Back of short. Sebenarnya seperti itu, tapi masih disembunyikan identitas dia yang sebenarnya sudah berpemilik dari Anda. Bisa juga Anda menjalani hubungan yang abu-abu di sini, hubungan yang menyakitkan. No komunikasi. Beberapa dari Anda mengalami komunikasi yang terhenti jalan buntu jika berada dalam sebuah persoalan. Tampaknya untuk bulan Januari ini, jika ini hubungannya dengan miss, crash, atau konflik. Mungkin di bulan Januari ini, hubungan kalian masih dingin, masih beku. Tampak no komunikasi. Karena dasar-dasar tersebut, beberapa dari Anda menginginkan hengkang dari hubungan ini. Di Hermit Queen of Swords dan Thun of Swords, beberapa dari Anda mungkin jeng-jeng tiba-tiba tahu. Ternyata Anda masuk ke halaman orang lain. Ada back sound-back sound-nya jeng-jeng. Ya, Anda awalnya tidak tahu, enjoy saja menjalani hubungan. Tapi ternyata, itu mungkin salah satu dasar dari beberapa dari Anda ingin meninggalkan hubungan ini. Ternyata dia seseorang yang tidak jujur dalam statusnya. Dan berhasil mengambil hati Anda. Beberapa yang Anda tampak penyesalan di sini sudah menjalani hubungan ini. Entah kenapa Anda menyesal, apakah karena ternyata Anda masuk ke halaman orang lain, Anda perasaan bersalah dan menyesal, sudah percaya saja dengan apa yang dia katakan. Atau di sini ada janji-janji manis, sepertinya yang Anda terima buat tidak kunjung terrealisasi. Dan itu cukup menghancurkan hati Anda. Atau mungkin di sini, ya, ternyata Anda semakin mengenal dia, di mana dia seseorang yang semakin tampak minim dalam tanggung jawab sebuah komitmen. Kenapa Anda percaya saja? Dengan kata-katanya, dengan janjinya, ada beberapa di Anda merasa seperti itu. Anda yang beberapa waktu lalu mungkin Anda yang berusaha untuk selalu memperbaiki dan mungkin berpositif thinking. Tapi di bulan Januari sepertinya Anda seperti apa ya, ya, di sini berusaha mengimbangi mungkin. Tapi Anda di Januari ini mulai, mulai koyah, mulai terasa sakit sekali. Di sini Anda yang selalu berusaha untuk memutar roda hubungan Anda baik-baik saja. Dan lelah Anda di bulan Januari ini. Hmm, terlebih, bertemu dengan kenyataan seperti yang saya sampaikan. Oh, ternyata. The Moon. Kita coba lihat The Moon. Hubungannya abu-abu, hubungannya LDR. Dan saat ini sedang bermasalah, berkonflik. Two of one berada dalam persimpangan. Dan rasa meninggalkan Anda semakin kuat setiap harinya nanti. Orang yang ada di kanan, kita lihat dulu di Hanging Man. Saya rasa Anda memiliki perasaan seperti ini. Buat orang yang ada di kanan ini, seperti apakah tetap berusaha untuk menahan Anda? Ya, saat ada getaran, Anda ingin meninggalkan, melepaskan. Di sana tampak dia, apa ya, semasam berusaha untuk menenangkan hati Anda, sehingga Anda tetap berada di posisi Anda ini. Tetap bersama dia. Huh. Dia tetap ingin mengikat Anda atau menggantung Anda dalam posisi Anda ini. Justice. Knight of Pentacles. Death. Seven of Swords. Dengan tebaran ini, saya rasa ada hubungannya mungkin dengan materi, dengan keuangan. Dan ada beberapa dari Anda yang saya rasa di sini hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dia hal-hal tersebut. Kebutuhan dia, atau kebutuhan dia dalam arti luas. Oke. Hanya dimanfaatkan dalam hal keuangan saja. Dimanfaatkan sebagai teman sepinya saja. Sure to say. Ya. Dia bisa juga di sini, dia selalu bisa meluluhkan hati Anda. Three of Cups. The High Priestess. So. Dia sudah berpemilik. Tapi dia juga tidak ingin berpisah dengan Anda. Karena masih Anda masih bermanfaat untuk dia. Apapun itu. But. Di sini pula tergambar. Jika Anda. Ingin. Meminta kejelasan status dan kepastian. Benar memang Anda. Dia tidak ingin melepaskan Anda. Dengan segala alasannya. But. Saat Anda. Meminta kepastian. Pilih aku atau tetap bersama dengan pasangannya yang sah. Dia. Mungkin ada beberapa dari mereka yang ingin mempertahankan keduanya. Atau. Tidak akan meninggalkan pasangannya yang sah. Yang artinya adalah tidak memilih Anda. Ya. Semacam itu. Tetap lebih memilih hubungannya yang sah. Entah yang mana. Yang akan dia lakukan terhadap Anda. Saat Anda meminta sebuah kepastian. Oke. Jika Anda tidak meminta kepastian. Dia akan tetap mempertahankan Anda. Dan menjalani semua hubungannya. Jika Anda meminta kepastian. Dia bisa juga berusaha mempertahankan Anda. Dengan meminta pengertian dari Anda. Ya. Semoga bisa dipahami. Untuk tetap Anda bersama dia. Dengan segala caranya. Untuk meluluhkan hati Anda. Tapi tidak berarti dia melepaskan pasangannya yang sah. Demi Anda. Seperti itu. Saya rasa di sini. Selain mungkin minim dalam menjaga komitmen. Dia seseorang yang pandai berbicara. Pandai bersilat lidah. Tampaknya dia tetap akan berusaha mengikat Anda. Hingga semaksimal yang dia bisa. But untuk 100% bersama Anda dengan meninggalkan hubungannya yang sah. Sepertinya sangat sulit itu terjadi. Dan baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.